Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dina Ramadhani, kelas 11 Miya'a Pada zaman dahulu, hiduplah seorang yang miskin dan bertetangga dengan orang yang kaya Pada suatu saat, si miskin pergi bermain ke tempat tetangganya yang kaya Sesampainya di sana, si miskin dimintai tolong oleh si kaya untuk mencarikan kutunya Dicarilah oleh si miskin ini kutu si kaya sampai petang hari dan tidak lagi menemukan kutu tersebut Sebagai upahnya, si miskin diberikan beras secanting beras oleh si kaya Si miskin pun pulang untuk memasak beras tersebut Sesaat setelah nasinya matang, datanglah orang kaya tadi untuk meminta kembali beras yang ia berikan Dan diberikanlah oleh si miskin ini nasinya kembali kepada si orang kaya Dengan sedih hati, si miskin pergi ke hutan untuk mencari rebung karena di rumahnya tidak terdapat makanan Sesampainya di hutan, ia menemukan rumpun bambu dan diambillah rebung tersebut oleh si miskin Sesaat dia sedang mengambil rebung, keluarlah ular besar dan yang menghampirinya Lalu si miskin berkata, wahai ular jangan ganggu aku, aku hanya ingin mengambil rebung untuk kumasak dan kumakan Lalu ular tersebut menjawab, ambillah seperlumu dan sesampainya di rumah nanti potonglah rebung ini kecil-kecil dan masukkan ke tempat berasmu Pulanglah si miskin ke rumah dan melakukan apa yang dikatakan oleh ular tadi Kesokan harinya, si miskin kembali melihat tempat berasnya Ternyata rebung yang ia iris kecil-kecil kemarin sudah berubah menjadi beras Setelah beras tersebut habis, si miskin kembali ke hutan untuk mengambil rebung itu lagi Sampai di hutan, ia kembali bertemu dengan ular besar tersebut Dan ular berkata, wahai si miskin, nanti malam aku akan datang ke rumahmu Malam harinya, ular datang untuk melamar si miskin Keesokannya, si miskin mengadakan bimbang besar Pada malam harinya, si miskin mendengarkan suara berisik seperti orang berbicara Dan ditemukannya kulit ular yang telah berganti Diambilnya kulit tersebut dan disimpannya Keesokan harinya, ular tersebut berubah menjadi manusia dan berkata Kau bakarlah kulitku yang kau simpan tadi Dan setelah terdengar bunyi ledakan, katakan apa permintaanmu Lalu si miskin membakar kulit ular tersebut Setelah mendengar bunyi ledakan, ia meminta rumah besar Sawah yang lebar, gerbau dan sapi yang banyak Lalu si miskin pun hidup makmur Tetangganya yang kaya, iri melihat si miskin dan pergi ke hutan Sesampainya di hutan, ia menemukan ular besar dan diikatnya di tiang rumahnya Dinikahkannya, ular tersebut dengan anaknya Setelah dinikahkannya pada malam hari, ia menyuruh anaknya tidur dengan ular tersebut Malamnya anaknya bertangganya yang kaya, iri melihat si miskin Kemudian si kaya ini tadi pergi ke hutan dan bertemu dengan ular besar Diikatnya ular besar tersebut di tiang rumahnya dan dinikahkan dengan anaknya Pada malam harinya, ia menyuruh anaknya tidur dengan ular tersebut Lalu anaknya berkata, mak kaki ku dingin Tak apa, memang begitu jawab ibunya Lalu ia berkata lagi, mak leher ku dingin Lalu ibunya menjawab lagi, tak apa, tidurlah Setelah tidak lagi mendengar suara anaknya Si kaya berpikir, ah syukurlah anakku sudah tidur Pada pagi harinya, anaknya tak kunjung keluar kamar Setelah beberapa lama menunggu Akhirnya si kaya ini mendorobrak pintu kamar anaknya Dan menangislah ia Karena anaknya sudah dimakan oleh ular tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!